Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai kita pada pembahasan mengenai jurnal penyesuaian Dimana untuk jurnal penyesuaian ini digunakan untuk menyesuaikan akun-akun tertentu Supaya saldo dari akun tersebut sesuai dengan saldo yang sebenarnya Jadi disini untuk mempercepat waktu saya sudah siapkan untuk dokumen bukti memorial Yang kita gunakan untuk membuat jurnal penyesuaian Ya disini langsung saja saya bagi jadual layarnya untuk mempermudah proses untuk input transaksinya Oke yang pertama untuk bukti memo yang pertama disini berdasarkan data dari rekening koran dari bank Berdasarkan data dari rekening koran bank telah mengkredit rekening perusahaan untuk jasa giro Yaitu sebesar Rp1.750.000 dan mendebit untuk biaya administrasi sebesar Rp25.000 Jadi disini kesimpulannya kita mendapatkan pendapatan bunga disini sebesar Rp1.750.000 Kemudian disini ada juga beban administrasi bank yaitu sebesar Rp25.000 Baik untuk mencatat adanya bukti memo yang pertama disini kita masukkan dulu tanggalnya Kemudian jurnal yang kita gunakan disitu adalah bank cash in bank bank service chart pada interest revenue Untuk interest revenue sendiri kita masukkan untuk pendapatan bunganya disini kita dapat Rp1.750.000 Kita masukkan disini kemudian disitu ada beban administrasi bank atau bank service chart ya Kita letakkan di sisi debit Rp25.000 Sehingga total yang diterima cash in bank adalah pendapatan bunganya dikurangi dengan beban administrasi bank Kita dapat cash in bank sebesar Rp100.725.000 Oke itu untuk yang bukti memo yang pertama Untuk bukti memo yang kedua disini perlengkapan pabrik toko dan perlengkapan pabrik toko dan kantor yang terpakai masing-masing sebesar Rp3.000.000 Ini untuk perlengkapan pabrik ya Rp3.000.000 Ini untuk perlengkapan pabrik ya Rp3.000.000 Ini dicatat sebagai BOP sesungguhnya Oke kemudian toko ini adalah Rp2.000.000 dan kantor adalah Rp1.000.000 Oke jurnal untuk mencatat adanya pemakaian atas perlengkapan pabrik toko dan kantor Disini digunakan Yang pertama disini untuk perlengkapan pabrik ini dianggap sebagai atau dicatat sebagai BOP sesungguh Makanya disini kita gunakan akun actual factory overhead cost Oke tanggal 31 jangan lupa Kemudian untuk toko nya sendiri kita gunakan akun store supply expense Kemudian untuk kantornya adalah office supply expense Kreditnya sendiri untuk actual factory overhead cost ini kita pakai adalah untuk Perlengkapan pabrik sendiri kemudian perlengkapan toko dan perlengkapan kantor Oke masing-masing disini jumlahnya untuk nilai pemakaiannya yang pertama untuk perlengkapan pabrik adalah Rp3.000.000.000 disini Beban yang terpakai itu Oke lanjut kita ke dokumen nomor 3 disini ada penyusutan aset tetap ya dihitung sesuai dengan tabel aset tetap Disini gedung disusutkan sebesar Rp1.000.000.000 Oke adanya penyusutan gedung ini sebesar Rp1.000.000.000 ini dialokasikan yang pertama untuk pabrik itu Rp70.000.000 10% disini kalau kita perhatikan presentase ini alokasi presentase ini ini kurang 10% untuk mencapai 100% disini Nah supaya 100% maka disini saya edit untuk yang pabrik ini tetap 70% untuk toko ini saya buat 20% Dan administrasi ini saya buat tetap 10% sehingga disini ada penambahan 10% hanya untuk toko saja Oke adanya penyusutan ini atau penyusutan gedung yang dialokasikan ke untuk pabrik 70% toko 20% dan arbitrasi 10% maka jurnal yang kita gunakan untuk mencatat adanya penyusutan gedung itu adalah Yang pertama actual factory of rate cost ya kemudian depreciation expense store building dan depreciation expense office building pada akumulasi penyusutan gedung itu sendiri Oke nilainya disini untuk actual factory of rate cost ini adalah 70% ya 70% dari nilai Rp1.000.000.000 Ini didapat nilai sebesar Rp700.000.000.000 Kemudian untuk beban penyusutan peralatan toko atau perlengkapan gedung disini store building disini Ini sebesar saya buat tadi 20% berarti 20% dari Rp1.000.000.000 ini didapat hasil sebesar Rp200.000.000 Dan yang terakhir 10% atau administrasi ya untuk kantor disini administrasi 10% dari Rp1.000.000.000 Ini didapat nilai sebesar Rp100.000.000.000 sehingga total untuk akumulasi penyusutan gedung itu sebesar Rp1.000.000.000.000 Oke itu untuk dokumen transaksi yang ketiga Untuk yang ketiga yang pertama ya poin yang pertama disitu Oke kemudian yang kedua disini Peralatan pabrik disusutkan setiap bulan itu sebesar Rp1.250.000.000 Itu dianggap sebagai BOP sesungguhnya Oke jurnal disini untuk mencatat adanya penyusutan Peralatan pabrik ini adalah actual factory of rate cost Karena diperhitungan sebagai BOP sesungguhnya Pada akumulasi penyusutan peralatan pabrik disini Oke nilainya untuk debit kreditnya itu sama-sama Rp1.250.000.000 Ya seperti ini Lalu yang ketiga disini Untuk peralatan toko disusutan setiap bulan itu Rp125.000.000.000 hanya penyusutan peralatan toko Ini maka jurnalnya adalah Depreciation Plant Stores Equipment Pada akumulasi depressation store equipment Nilainya disitu adalah Rp125.000.000.000.000 Kemudian yang selanjutnya disini ada kendaraan disusutkan setiap bulan itu sebesar Oh sorry peralatan kantor dulu ya peralatan kantor disusutkan setiap bulan 125 Oke untuk peralatan kantor disini masih sama Depreciation office equipment pada akumulasi depreciation office equipment Nilainya masih sama 125 ribu Dan yang terakhir disini untuk poin yang ketiga kendaraan disusutkan setiap bulan itu 500 ribu Oke adanya kendaraan penyusutan kendaraan berarti disini Depreciation expense facial pada akumulasi penyusutan kendaraan Atau akumulasi depreciation facial masing-masing 500 ribu Oke itu untuk bukti memo poin yang ketiga Sekarang kita masuk ke bukti memo yang poin keempat Untuk gaji dan upah bagian penjual yang belum dibayar itu adalah 7.200.000 Dan gaji bagian arbitrasi dan umum sebesar 6.400.000 Dan upah tak langsung atau BOP sesungguhnya itu 2.500.000 Oke adanya gaji dan upah yang belum dibayar disini Otomatis akan masih menjadi hutang gaji disini Oke jurnal untuk mencatatnya kita masukkan tanggal 31 Oke yang pertama adalah yang jelas kita masukkan disini gaji upah bagian penjualan Berarti kita gunakan wages and salaries sales expense Kemudian gaji bagian administrasi dan umum Kita gunakan akun wages and salaries general and administrasi umum Dan yang terakhir adalah upah tak langsung disini Atau BOP sesungguhnya yaitu actual factory overhead cost pada hutang gaji dan upah Oke untuk nilainya masing-masing ini kita masukkan sesuai data disini Untuk yang wages and salaries sales expense ini kita gunakan 7.200.000 Kemudian wages and salaries general and administrasi expense itu 6.400.000 Oke itu untuk poin yang keempat Sekarang kita masuk ke poin kelima Listrik air dan telepon yang belum dibayar itu sebesar 2.750.000 Ini dialokasikan untuk pabrik 2.000.000 Ya dicatat sebagai BOP semuanya Sisanya dicatat sebagai beban listrik air dan telepon Oke yang pertama disini untuk listrik air dan telepon yang belum dibayar itu sebesarnya 2.750.000 Ini 2.750.000 ini dialokasikan untuk pabrik Ya dianggap atau dicatat sebagai BOP sesungguhnya Oke jurnalnya disini yang pertama karena BOPnya itu apa Untuk yang pertama yang dialokasikan untuk pabrik itu dicatat sebagai BOP sesungguhnya Maka akunnya yang pertama disini adalah actual factory overhead cost ya Actual factory overhead cost pada disini yang sisanya itu dicatat sebagai beban listrik air dan telepon Berarti electricity weather and telephone expense Pada electricity telephone and weather payable Berarti pada hutang listrik dan telepon Ini kan yang belum dibayar adalah listrik dan telepon yang belum dibayar Seperti itu jadi akunnya disini muncul hutang listrik, telepon dan air disini Oke untuk nilainya disini masing-masing Yang dialokasikan ke pabrik itu adalah 2 juta Kemudian yang dialokasikan pada beban listrik itu adalah 750 Sehingga total disini adalah 2.750.000 Oke seperti itu Itu poin yang kelima Sekarang kita masuk ke poin ke enam Oke kompensasikan fat in terhadap fat out bulan Desember 2021 ini harusnya ya bukan 2019 Artinya disini kita suruh menutup fat in dan fat out Nanti selisih antara fat in dan fat out ini bisa kita masukkan ke hutang PPN atau fat payable Oke sekarang kita masukkan tanggal dulu tanggal 31 Oke karena ditutup normalnya disini kita lihat di trial balance nya Kita lihat untuk fat out dan fat in Lihat perhatikan fat in ada di sisi debit saldonya Oke saya kasih warna disini Oke fat in disini ada di sisi debit Sedangkan fat out disini ada di sisi kredit Oke karena ini disuruh mengkompensasikan artinya disuruh menutup Maka kita balik fat out ini nanti jadi debit fat in jadi di kredit Nah selisih antara fat in dan fat out nanti kita latakkan atau kita masukkan di fat payable Oke sekarang kita masuk ke jurnalnya disini Oke kita masukkan fat out nya Kemudian fat out ini kita ambil nilainya tadi adalah 17.750.000 Kita masukkan di sisi debit karena posisinya dibalik Kemudian untuk yang kreditnya kita masukkan untuk fat in Ya saldo fat in tadi kita lihat disini adalah 8.535.000 Kita masukkan di sisi kredit disini Lalu kemudian disini ada selisih antara fat out dan fat in Selisih antara fat out dan fat in ini sebesar 9.240.000 Ini kita catat atau kita masukkan ke dalam akun fat payable Oke itu nomor 6 Sekarang kita masuk ke nomor ketujuh asuransi yang telah di kadaluarsa Artinya yang telah terpakai Yang kadaluarsa berarti yang telah terpakai adalah sebesar 600.000 Oke jurnal untuk mencatat adanya pemakaian atas asuransi Disini kita gunakan insurance expense pada prepaid insurance Oke besarnya disini debit kreditnya adalah 600.000 sesuai di dokumen ini Oke kemudian selanjutnya yang nomor 8 Hitung pajak penghasilan PPH badan dengan tarif sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018 Mengenai tarif PPH final UMKM Dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar Dikenakan tarif pajak tunggal 0,5% dari peredaran bruto di bulan yang bersangkutan Dan paling lambat harus di store tanggal 15 bulan berikutnya Artinya karena dibayar tarif pajak bulan ini harus dibayar di bulan berikutnya Maka akan muncul namanya hutang pajak disini Maka jurnal untuk mencatat adanya poin ke-8 disini bunyinya adalah Income tax expense pada income tax payable Nilainya sekarang kita cari Perhatikan disini Besarnya pajak ini adalah 5% dari peredaran bruto Nah sekarang kita cari berapa nilai bruto kita Bruto itu berarti akumulasi dari kode 4 atau total penjualan bersih disini Oke disini kita lihat untuk kode 4 ini saya kasih warna merah Oke ini adalah kode 4 atau kode akun penjualan disini Nah bruto berarti total dari kode akun 4 ini Sekarang kita lihat normalnya kode 4 atau normalnya pendapatan itu adalah kredit Jika ada yang debit berarti dia akan mengurangi Nah untuk mencari berapa nilai bruto kita berarti 1.657.750.000 ini dikurangi dengan 11.200.000 dan 42.320.000 Sekarang kita hitung disini Jadi 1.000.000.000 ini dikurangi dengan 11.000.000 sales discount Dikurangi dengan sales return Oke sorry Jadi sales ini dikurangi dengan sales discount Sales return Sales return Tadi keapus ya Oke Ya Jadi sales ini dikurangi dengan sales discount Dikurangi dengan sales return Didapat nilai 1.604.230.000 Nah inilah bruto kita berarti Oke ini berarti bruto kita Kita ambil kita letakkan disini untuk mempermudah perhitungan disini Oke Saya letakkan disini Ya Oh sorry Berarti kita langsung hitung saja dari sini Oke 0.5% ya sama dengan Oke Ya jadi sama kita hitung disini Sama dengan 0.5% Ya dikali Dengan bruto kita ini Oke berarti didapat nilai Berapa ini 8.021.150 Berarti inilah yang Akan kita masukkan ke dalam Income tax expand dan income tax payable ini Kita masukkan kesini Ya Ya 8.021.150 Ya ini yang kita Catat disini Berarti pajaknya Atau utang pajak itu adalah 8.021.150 Ini dapat dari 5% dari peredaran Bruto Dimana untuk bruto kita itu Dapat dari Akumulasi kode 4 Yaitu sales Dikurangi dengan sales discount Dikurangi sales return Oke kemudian setelah kita dapat Bruto ini Maka kita coba kalikan dengan Persentase pajak itu 0.5% Didapat 8.021.150 Itu untuk poin yang ke delapan Sekarang kita masuk poin ke sembilan Supaya menutup BUP yang dibebankan Dan BUP sesungguhnya Dengan mencatat selisih BUP ke HPP sebesar 595 Jadi Kita akan coba cari Bernilai berapa BUP yang dibebankan Dan BUP sesungguhnya Setelah dicari Setelah dapat Nanti selisihnya harus sama dengan Selisih ini Nah selisih sebesar 595.000 Ini harus Kita catat ke Atau kita akan masukkan ke HPP Oke sekarang kita coba Kita hitung disini Nah Untuk mencari HPP yang dibebankan BUP dibebankan Dan BUP sesungguhnya Disini Kita masukkan kesini dulu BUP sesungguhnya Dan BUP yang Dibebankan disini Ini kita cukup mencari Dari jurnal yang pertama Itu kita cari di jurnal Cash Recept Journal Eh cash payment jurnal Cash payment jurnal Kemudian kita nanti Lihat di jurnal umum Dan yang terakhir Kamu bisa kita lihat Bisa kita lihat Atau kita cari di jurnal Penyesuaian Atau AJP Sekarang kita cari dulu Untuk BUP sesungguhnya Ini di jurnal Pengeluaran khas Oke Kita cari untuk yang Actual Factory ya Kita cari di jurnal Pengeluaran khas Kita cari yang Actual Factory disini Oke disini muncul Actual Factory Atau akun BUP yang sesungguhnya Disini sebesar 1.500.000 Oke 1.500.000 Kita masukkan kesini Kita catat kesini dulu Biar tidak lupa Oke tadi muncul di Jurnal pengeluaran khas Itu 1.500.000 Oke Kemudian yang kedua Kita cari di jurnal umum Kita cari di jurnal Umum Oke Di jurnal umum Disini Untuk aktori Actual Sorry Actual Factory Overhead Cost Disini yang pertama Muncul 1.000.000 Kemudian muncul lagi Disini 500 Oke 500 Muncul lagi Disini Actual Factory Overhead Cost Muncul lagi 750 Ya 750 Kemudian muncul lagi Disini Habis ya Kita cek lagi Oke muncul disini Kemudian ada lagi Actual Factory Ya ini muncul disini juga Ya disini juga ada Oke berarti 1.000.000.000 Ini ditambah Dengan 500 Ditambah dengan 750 Kita masukkan kesini Ya didapat nilai Sebesar 2.250.000 Oke Itu dari jurnal umum Sekarang yang di penyesuaian Kita cari di atas ini Kita cari yang Actual Factory Oke yang pertama ini Kita masukkan Jumlah 1 Ini kita jumlakan 2 Ini kita jumlakan 3 Kemudian kita masukkan lagi Disini ada Actual lagi Oke Disini ada lagi Actual Factory Overhead Cost Ya lalu disini Ya cukup ya Berarti 2 juta Ditambah 2.500.000.000 Ditambah 1.250.000.000 Tambah 700.000.000 Ditambah 3 juta Oke Kita masukkan disini Hasilnya Didapat nilai Sebesar 9.450.000.000 Oke itu untuk BOP Sesungguhnya Jadi total BOP Sesungguhnya Itu didapat nilai 13.200.000.000 Sekarang kita cari Untuk BOP Yang dibebankan Ini kita cukup cari Di jurnal umum saja BOP yang dibebankan Berarti yang Akun cari akun Yang Applied Factory Overhead Cost Kita cari Applied Factory Overhead Cost Belum dari atas Kita cari Untuk yang Applied Oke yang Applied Berarti yang ini Satu Ya ini 3 juta Kita kasih warna merah Berbeda 3 juta 350 Kemudian Ada lagi Ya ini 6 juta 977 Kemudian Kita cari yang Applied Ya ini 2 juta 278 2 juta 278 Oke ini kita jumlahkan 2 juta 278 Ditambah dengan 6 juta 977 Ditambah dengan 3 juta 350 Hasilnya kita Letakkan disini Jadi dapat 12 juta 605 Kita turunkan ke bawah Disini Oke sekarang Perhatikan disini Untuk BOP sesungguhnya Ini didapat 23 juta 200 Ini kita Masukkan Kesini Kita masukkan dulu Jurnalnya Kita buatkan jurnalnya Oke perhatikan disini Nomor 9 Ini perintahnya adalah Menutup BOP yang dibebankan Dan BOP sesungguhnya Yang mencatat selisih BOP ke HPP Oke selisih Antara BOP yang dibebankan Dan BOP sesungguhnya Ini suruh dicatat Ke HPP Oke kita masukkan Untuk akun HPP nya dulu Disini Kemudian Karena ini Perintahnya ditutup Maka BOP yang dibebankan Dan BOP sesungguhnya Kita let Saldonya disini Untuk BOP yang dibebankan Ini saldo normalnya Di Apa Di kredit Sedangkan BOP sesungguhnya Ini ada di sisi Debit Sehingga ini harus kita balik Yang upgrade factory of red court Ini jadi di Sisi debit Oke Yang actual factory Ini jadi di sisi Kredit Nah sekarang nilainya Tinggal memasukkan saja Untuk BOP yang dibebankan Ini Didapat nilai 12 juta 605 ribu Kita masukkan disini Yang dibebankan Ya berarti disini ya Oke 12 juta 605 ribu Sedangkan untuk Actual factory of red cost Atau BOP sesungguhnya Didapat 13 juta 200 Oke Sehingga disini ada selisih Antara BOP dibebankan Dengan BOP sesungguhnya Nah selisihnya ini Sebesar 595 ribu Ini dibebankan Atau dicatat ke Harga pokok Penjualan Atau cost of hustle Ini sudah sesuai nilainya Ya selisihnya 595 ribu Oke udah sesuai Artinya ini sudah benar Oke Saya rasa untuk Jurnal penyesuaian Selesai Setelah selesai Ini kita jumlakan Untuk debit kreditnya Kita lihat jumlanya Didapat 69 juta 196 ribu 150 Untuk debit dan Kredit Oke untuk jurnal penyesuaian Saya rasa cukup Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati